PDI Perjuangan akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum besok. PDIP akan menjadi parpol pertama yang mendaftar sebagai peserta pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan PDIP akan datang tepat pada waktu KPU dibuka pukul 8 waktu Indonesia Barat. PDIP ingin menjadi parpol pertama yang mendaftar ke KPU atas perintah Ketum Megawati Soekarno Putri. Secara resmi besok pagi pada tanggal 1 Agustus 2022, DPP PDI Perjuangan akan mendaftarkan yang pertama ke KPU di dalam verifikasi parpol ini. Kenapa kami mendaftar yang pertama? Karena KPU buka jam 8 dan jam 8 tepat kami yang mendaftar yang pertama. Karena ini merupakan instruksi Ibu Ketua Megawati Soekarno Putri dalam rakernas yang lalu, kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu. Scroll to Resume Konten Hasto menuturkan PDIP berkomitmen untuk konsisten mengikuti seluruh tahapan pemilu. Bahwa sebagai komitmen PDIP betul-betul konsisten dalam mengikuti seluruh tahapan pemilu tersebut, maka kami diperintahkan untuk menjadi yang pertama dan seluruh sistem sudah berjalan dengan baik dan ini kita lihat tahapan-tahapannya, ujarnya. Akan jalan kaki ke KPU Hasto mengatakan pihaknya akan berjalan kaki ke kantor KPU pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Bahkan kata dia, PDIP sudah melakukan uji coba dalam menghitung jarak tempuh menuju KPU. Besok akan berjalan kaki sebagai bagian dari green economy dan juga kesehatan jiwa dan raga. Dari kantor DPP di Ponegoro ini menuju ke KPU, kata dia. Kami berangkat dari sini jam 7.25 tadi kami sudah uji coba datang ke KPU itu sekitar 20 menit sehingga kami datang on time, imbuhnya. Prosesi dipimpin oleh Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Urianto. Dia mengatakan agenda besok akan dilakukan penanda tanganan berita acara, verifikasi parpol secara simbolis hingga penyerahan beberapa dokumen lainnya. Besok kami secara formal ada penanda tanganan berita acara, verifikasi dan secara simbolis penyerahan beberapa dokumen ke KPU. Besok dari bidang internal, kami sudah berkonsultasi dengan Ibu Ketua Umum. Ini verifikasi partai dan tahap awal sehingga yang ditugaskan oleh Bu Ketum Bidang Internal dan mendapat mandat dari Ketum adalah Bambang Urianto dan saya sebagai Sekjen, pungkasnya.